Saudara Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani meninggal dunia pada Senin dini hari tadi. Najmi Adani, Saudara, sebelumnya dirawat karena terinfeksi COVID-19. Pemakaman Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani, dilakukan di Taman Makam Bahagia Banjarbaru dengan pelayat mengenakan masker. Sebelum dimakamkan, jenazah Wali Kota Banjarbaru ini disolatkan di area halaman parkir Taman Makam Bahagia Banjarbaru. Sebelumnya, Najmi Adani dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kondisi Najmi dilaporkan stabil dengan status pasien COVID-19. Laporan lengkap mengenai kondisi almarhum Najmi Adani sebelum meninggal dan perkembangan kasus COVID-19 di Banjarbaru. Kita tanyakan kepada rekan Syamsul Alam. Syamsul, dilaporkan almarhum Najmi Adani sempat stabil kondisinya. Bagaimana sebenarnya kondisinya sehingga meninggal dunia pada dini hari tadi? Ya baik, soalnya. Dan saya sampaikan dulu kabar buka. Buka mendalam dari pemerintah kota Banjarbaru terkait meninggalnya orang nomor satu di pemerintah kota Banjarbaru, yaitu Wali Kota Najmi Adani terkait status positif COVID-19. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan beberapa kali terkait update keadaan almarhum Najmi Adani bahwa beberapa kali dikabarkan bahwa kondisi almarhum dalam keadaan normal dan stabil. Namun, berita mengujudkan pada pagi ini Najmi Adani dikabarkan meninggal dunia pada sekitar pukul 2.30 di hari tadi. Dan berdasarkan keterangan yang kami juga dapatkan dari Tim Lugus Tugas Kesempatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kelimantan Selatan, memang kondisi Najmi Adani selama dalam perawatan kurang lebih 2 pekan di RS Ude Ulin Banjarmasin mengalami naik turun. Dan terakhir bahwa dikabarkan bahwa ada gangguan yang cukup terasa diperkirakan di bagian jantung, sehingga diunggah bahwa Najmi Adani menurun akibat sebetulnya. Dan untuk keterangan yang kami dapatkan dari jurubicara Tim Lugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kelimantan Selatan, Muhammad Muslim, demikian yang kami dapatkan. Shamsul, secara umum bagaimana kondisi sebaran kasus COVID-19 di Banjarbaru saat ini? Ya, kalau pemerintah kota Banjarbaru memang saat ini masih dalam pandemi COVID-19, di mana saat ini tercatat, terkonfirmasi positif itu mencapai berdasarkan rilis dari Tim Lugus Tugas pada proyek kemarin, yaitu 648 kasus positif. Memang dari angka kesembuhannya sendiri sudah lebih tinggi daripada yang dirawat, yaitu kesembuhan sudah mencapai 300 dan yang dirawat sekitar 200 orang. Namun, muncul kembali kasus positif, yaitu diantaranya ketika wali kota Banjarbaru maksud kami terkonfirmasi positif COVID-19, bahkan sempat wali kota Banjarbaru ditutup dua hari dan disperilkan. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda. Shamsul Alam, Jurnalis KompasTV dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih atas laporan langsung Anda.